Tenangan itu lebih mudah untuk diingat dan dikenal. Nah pada saat ini saya tidak berlama-lama untuk menyampaikan pendahuluan di dalam mengawali pembuka makam orang tua kita ini, pendeta C. Silalahi. Dan saya hanya mau mengingatkan apa dasar Alkitab yang mana kita lakukan acara ini sebagaimana ya Yusuf pada waktu berada di Mesir ketika hidupnya dia pesankan kepada anak dan juga yaitu saudara-saudaranya agar bila mana kematiannya juga. Dan dia berharap agar di bawah kesihatan di mana orang tuanya sudah siapkan di sana tempat yaitu pemakaman keluarga. Dan saya tahu saya mau baca ayat yang di dalam bikin kejadian pasal 50 ayat yang seduk lampat katakan sampai 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, Tidak lama lagi aku akan balik. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah digantikannya dengan sumpah kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Ayat 25 katakan, Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya. Tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara-saudara Yusufu, ketika mengetahui bahwa Yusufu mengalami kematian, putus asa terjadi bagi seluruh keluarga bangsa Israel. Karena yang membawa mereka dari ke dalam tanah Mesir itu adalah Yusuf, saudaranya. Yang memperlengkapi kehidupannya mereka, menghidupkan kehidupan mereka adalah apa? Yusufu. Setelah dia mati, menanggap bahwa mereka akan mengalami kejadian perjalanan. Dan ketika mereka kembali di bawah pikiran Musa untuk keluar dari tanah Perhambat itu, mereka katakan dan sepakat mengingat apa yang menjadi pesan Yusuf sebelum dia mengalami kematian. dan mereka juga menyatakan untuk membawa silang-menilang daripada Pak Yusuf. Dengan tujuan keluarga ini supaya benar-benar melupakan apa? Persoalan yang ada di Mesir selama 430 tahun mereka dipercudak. dan mereka katakan, mari kita bawa di Mesir itu apa? Silang-menilang daripada Pak Yusuf, saudara kita ini. Sehingga kita tidak akan pernah teringat lagi dengan apa? Masa pendirtaan kita di Mesir ini. Supaya hati kita jangan dibawa kembali selalu mengingat, karena ada di sana masih sejarah keninggalan daripada saudara kita. sebabnya pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, ya mereka membawa itu, yaitu berulang-berulang daripada Yusuf. Dan sehingga mereka lupakan semua kenangan-kenangan yang pahit semasa mereka hidup di perhambaan. Lalu di dalam buku keluaran pasal yang ke-13, Alkitab mengatakan, yaitu, ayat 19, lalu Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang Yusuf. Luar biasa, membawa tulang-tulang Yusuf, ada jaminannya, mengindahkan, dan Allah akan mengindahkan kamu. Apa yang dimaksud dengan mengindahkan kamu? Ini punya makna yang gara. Artinya, itu juga akan mempersahai, mempersahai orang yang membutuhkan apa? Penghargaan terhadap pesan-pesan. Sama sesuatu kita, ketika kita memesan sesuatu kepada seorang anak kita, lalu kita tidak mengindahkan pesan itu. Kita dianggap sebagai anak yang tidak ada. Tetapi, pesan ini, bahwa Allah akan mengindahkan keluarga. kiranya, ya, acara memperbarang, atau memindahkan tulang-belulang daripada orang tua kita ini. Kalau kita melihat, dan saya secara pribadi juga berdoa, di rencana ini, ini itu supaya hujan, tidak dapat. Ini adalah suatu tanda bahwa juga Tuhan campur tangan dalam niat baik oleh Tuhan. Coba kalau orangnya diri misalnya, sama berani, ya kan? Pasti, ketika dicampur, pasti air terjadah. Tulis untuk melakukan itu. tapi ini adalah patut disyukuri. Waca baik, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan juga berdoa di rencana yang baik ini. Kiranya, ya, mengawali, membuka pemakaman, atau makam orang tua, pendeta CS Silalahi ini. Atas pertolongan Tuhan, semua berjalan dengan baik, dan keluarga. sebagai hamba Tuhan, akan memulaikan, membuka yang pertama, dan akan dilanjutkan nanti, oleh penggali, pengguran. Oke. Oke. Baik. Oke. Jadi kita, tuduh kepala, untuk berdoa, agar nanti, itu yang freku. Oh, betul. Berarti Mamudah? Iya. Oh, berapa kita? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.